Shafatan, as-shafatani, artinya dua bibir. Namun disini terbagi menjadi dua, makhroj bibir itu terbagi menjadi dua. Ada yang melibatkan dua bibir, ada yang melibatkan satu bibir saja. Yang melibatkan satu bibir saja adalah huruf fa. Bagian dalam bibir bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ada yang melibatkan dua bibir sekaligus. Yakni waw, ba, dan mim. Lebih jelasnya dapat bisa kita lihat di gambar berikut. Ini adalah huruf fa. Dan dari batannya bibir, batan itu perut, atau juga bisa dimaknai bagian dalam. Dimana batan itu bagian dalamnya, diberarti disini nih. Bibir yang basah. Bibir itu kan ada yang basah dan yang kering. Nah yang basah itulah huruf fa. Diucapkan dengan apa? Dengan gigi seri yang musyrifah. Musyrifah artinya apa? Musyrifah artinya apa? Mulia. Dengan gigi seri yang mulia. Mana gigi seri yang mulia? Emang ada gigi seri yang mulia, ada gigi seri yang hina? Itu kiasan. Maksudnya gigi seri yang atas, yang mulia itu. Begitu, ya itu kiasan. Jadi, thanayal musyrifah maksudnya gigi seri yang atas. Disentuhkan sambil terjadi gesekan hembusan udara. F Fa Fi Fu F Orang Indonesia harusnya bisa mengucapkan huruf ini. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia ada dua huruf yang suaranya begini. Huruf F dan huruf V atau V. Ya kan? Orang Sunda hati-hati ya. Siapa bilang orang Sunda gak bisa bilang F? Pitnah itu. Ya. Biasanya begitu. Dan memang ada sebagian, saya dulu pernah mengajar Tessin. Dia dari Sunda, dari daerah. Mengucapkan fa nya itu bukan dari F. Bukan dari gigi seri, tapi dari bibir atas dan bibir bawah. Fa gitu. Fa. Ini gak sempurna. Dan bukan F gitu. Mungkin karena terbiasa P. Akhirnya mengucapkan F nya jadi F. Coba tempelin dulu giginya. Ucapkan. Fa. Kayak gitu. Ya, itu saya mengalami sendiri. Ngajar yang seperti itu. Ini mesti dilatih. Fa. Mesti dilatih. Tapi jangan mentang-mentang lagi latihan F. Giliran nyebut P aja jadi F juga gitu ya. Misalnya mau nyebut apa? Mau ke mana? Mau ke Fondok Aren gitu ya. Mentang-mentang lagi latihan F. Mau ke Defok gitu ya. Gak seperti itu. Baik. Ini huruf F. Jadi. Wa mimbatani syafah ma'at afalfa ma'at rafi thanayal musyifah. Sangat jelas sekali. Insya Allah digambar ya. Sangat jelas bisa terlihat. Apah menyentuh dengan afah. Apah. Jadi afah. Yang mana menyentuh dengan yang mana sudah sangat jelas insya Allah. Bagian yang berikutnya ada tiga huruf. Wa, wa, ba, dan mim. Huruf wa, cara mengucapkannya melibatkan dua bibir. Sama seperti ba dan mim. Li syafatai nil wa, wa, ba, un, mimu. Perbedaannya huruf waw di ucapkan dengan cara memonyongkan dulu. Coba monyong dulu semuanya. U, wa, u, wi, u, wu. Cara mengucapkannya monyong dulu. Tidak sempurna huruf waw kecuali dengan monyong. Makannya hati-hati kalau waw berendeng. Wa, wa. Biasanya males monyong. Yang kedua terutama. Wa, 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 du'na, an, ka, izrak. Nah itu biasanya sering terjadi. Wa, wa jadi wala. Karena tergesa-gesa. Jadi cara mengucapkan waw itu monyongin dulu. Wa, wi, wu, ba, wu. Wa, wi, wu, ba, wu. Bedanya apa ketika sukun langsung dipantulkan sama seperti dal, juga sama seperti jim, sama seperti aqof, sama seperti to. Coba kita dari aqof, aqo. Kemudian makhruz berikutnya jim, aji. Makhruz berikutnya dal, adi. Makhruz berikutnya to, aqo. Kemudian ba, adi. Seperti itu. Kenapa mesti memantul? Karena mereka huruf-huruf yang kuat. Sulit kalau ditahan. Misalnya kof, aq, gak enak. Misalnya jim, aji, gak enak. Misalnya dal, ad, gak enak juga. To juga sama, aq, gak enak. Ba juga sama kalau dialirkan gak enak. Aq, gak enak. Maka langsung dilepaskan. Abe, ibe, ube, baba, bibi, bubu. Yang ketiga huruf mim. Bagaimana huruf mim? Huruf mim diucapkan dengan tempat yang sama persis dengan ba. Loh, kok sama? Ya, tapi beda sifatnya. Selain itu, huruf mim sama dengan huruf nun. Dia punya dua makhruz. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan mim sambil tutup hidung, gak akan bisa. Coba ucapkan. M sambil tutup hidungnya. Keluarga M-nya, maka tidak sempurna. Berarti huruf mim juga butuh makhruz penyempurna. Apa bahasa Arabnya makhruz penyempurna? Mukammil. Siapa makhruz mukammilnya? Khayshum. Berarti makhruz syafatan. Untuk mim sudah disempurnakan. Makhruz yang sudah disempurnakan bahasa Arabnya apa? Makhruz mukammal. Kapan aktifnya mukammil saat mukammalnya rapat sama seperti nun? Misalnya, Amma. Silahkan. Ada pun ketika makhruz mukammalnya terbuka, mukammal. Mal. Galnya itu sudah bukan dari khayshum lagi. Arrohman. Silahkan. Tidak dibaca. Arrohman. Tidak dibaca begitu. Ya. Arroh. Am-nya kehidup. Arroh. Am-nya. Dari jauh lagi. Am-nya kehidup. Am-nya dari jauh lagi. Arrohmanirrohim. Arrohmanirrohim. Ini huruf mim. Bagian terakhir dari syafatan. Makhruz umum yang terakhir apa? Khayshum. Dan khayshum sudah kita bahas tadi. Khayshum itu makhruz mukammil saja. Makhruz mukammil saja khayshum itu ya. Siapa yang punya makhruz mukammilnya rapat. Ketika makhruz mukammilnya terbuka. Maka makhruz khayshum tidak aktif lagi. Dan kemudian suara akan mengalir. Begitu. Ya. Dan karena huruf mim serta nun mengeluarkan suara yang keluar dari rongga hidung. Maka mereka disebut juga huruf gunnah. Wa gunnatun makhruzuhal khayshumu. Memangnya gunnah itu apa? Gunnah itu artinya adalah suara yang berasal dari rongga hidung. Bahasa Indonesia-nya dengung atau sengau. Itulah gunnah. Itulah yang disebut dengan gunnah. Jadi makhruz khayshum hanya aktif ketika mukammalnya rapat. Ketika mukammalnya terbuka. Maka makhruz khayshum tidak aktif. Kenapa? Karena makhruz khayshum hanya berfungsi sebagai mukammil bagi huruf nun. Dan juga bagi huruf mim. Wallahu a'lam selesailah semua makharijul huruf hija'iyyah. Terima kasih telah menonton!